Pembesar ratusan orang di sejumlah daerah Jawa Barat tertipu modus bekerja di luar negeri. Korban diminta uang 30 hingga 60 juta rupiah, namun tak juga diberangkatkan. Sejumlah korban penipuan dengan modus bekerja di negara Polandia mendatangi pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta pengacuan sidang penyitaan aset milik pelaku penyalur tenaga kerja ilegal yang berkantor di kawasan Kedaung, Cirebon. Korban penipuan ini mencapai 300 orang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Para korban mengaku telah menyetor uang 30 juta hingga 60 juta ke pihak penyalur tenaga migran, namun hingga kini tidak diberangkatkan. Tahun 2022 saja saya sudah diminta untuk bayar konsulat. Berapa itu? Tiga juta dari bayar konsulat, itu sudah dijanjiin satu minggu setelah itu, itu sudah mulai proses penerbangan katanya. Tapi setelah transfer, belum ada kabar lagi, terus minta lagi uang itu sekitar 20 juta. Itu biaya untuk tiket pesawat.